Saudara Anoa yang merupakan satu walangka asli Indonesia yang terancam punah dan dilindungi, serta habitatnya hanya ada di Pulau Sulawesi. Kini kabar baiknya, kembali bertambah atas satu kelahiran anak Anoa di Penangkaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kabar baik, Anoa memalia endemik Sulawesi, populasinya kembali bertambah satu ekor dengan kelahiran di Penangkaran Pengembang Biakan Anoa Braiding Center ABC Manado. Meski saat ini diketahui, Anoa terancam punah dengan populasi tak lebih dari 2.500 Anoa dewasa hidup di alam sepulau Sulawesi. Afifa Hasna, dokter hewan Anoa Braiding Center BPSI Ilhakamanado, mengatakan jumlah Anoa di ABC hingga saat ini 11 ekor dari 3 ekor di awal pengembang biakan 2015 silam. Dan sejak 2017 hingga kini sudah ada 5 ekor populasi kelahiran. Ya, perkenalkan, nama saya Afifa Hasna, soalnya dokter hewan di Anoa Braiding Center BPSI Ilhakamanado. Dan saat ini saya membantu untuk merawat Anoa-Anoa yang ada di sini dengan totalnya ada 11 individu. Nah, selama berdiri sejak tahun 2015 sampai sekarang 2024, total sudah ada 5 kelahiran Anoa di ABC. Kalau untuk kelahiran ada yang terjadi secara alami, kelahiran normal, ada juga kelahiran yang perlu dengan bantuan baik itu penarikan ataupun operasi sesar. Untuk Anoa yang ada di sini ada dua, ada Anoa Dataran Rendah dan juga Anoa Gunung. Ya, jadi kalau Anoa ini kan satu endemik Sulawesi yang artinya hanya ditemukan di pulau Sulawesi, tidak ditemukan di pulau lain. Jumlahnya Anoa saat ini diperkirakan kurang dari 2.500 individu, karena dia sudah terancam punah akibat perburuan, kemudian habitatnya rusak. Nah, sehingga salah satu upaya untuk melestarikan Anoa, selain dijaga habitatnya, kami juga mengupayakan pelestarian XC2 atau di luar habitat alaminya, salah satunya dengan program Anoa Breeding Center ini untuk mengembang biakan sehingga populasinya bertambah. Ada pun kendala populasi kelahiran, selain SDM hanya 2 orang, juga belum adanya dukungan teknologi pengembang biakan. Untuk itu, selain meminta perhatian pada pemerintah pusat, Dr. Aviva juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama melestarikan dan melindungi Anoa dari kepunahan, agar tetap bisa diwariskan ke generasi selanjutnya. Ya, betul Anoa ini kan salah satu satwa kebanggaan di Sulawesi ya. Kalau Anoa ini punah, tidak ada lagi maskot dari pulau Sulawesi yang kita banggakan. Jadi, sebaiknya terutama warga-warga yang juga asli dari Sulawesi, kita semua turut melestarikan Anoa, tidak lagi memburu Anoa, ataupun mengkonsumsi Anoa. Apabila menemukan Anoa di hutan secara tidak sengaja, ataupun menemukan teman-teman atau warga sekitar yang memelihara Anoa, bisa segera dilaporkan ke pihak berwajib, agar segera direscue dan direhabilitasi sesegera mungkin. Anoa merupakan satwa endemik Sulawesi dan dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri LHK Republik Indonesia, nomor P.106 tahun 2018, dan juga dikolongkan sebagai satwa terancam punah dalam IUCN Red List of Threatenite Animal, dan masuk ke dalam Appendix ICTIS. Mari Golindra, TV Resolut melaporkan.